Terima kasih telah menonton. Kalau misalkan teknis dulu, semuanya pelaku. Siapa yang mau mikirin promosi, mikirin marketing. Terima kasih telah menonton. 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 Di Chiwa, Innocence itu. Terus ada Emergency. Embassy juga sempat juga. Tiga, terus... Ada, tapi tau, itu dapetnya hari Jumat kita, dapetnya hari Jumat. Waduh. Gak semua, Maslah. Dan gak ada lagi. Kalau saya ceritain agak panjang, dulu tuh clothing atau distro di Bandung tuh kayak coffee shop jaman sekarang. Di setiap pojok ada distro, ada clothing. Nah, jadi mungkin pada saat jaman saya, saya kebetulan kerja di salah satu brand di Bandung. Bejer namanya. Pertamanya sebagai Yanto. Tau kan? Pelayan toko. Nah, dulu tuh, onernya Badger menyuruh orang untuk bikin aktiviti, bikin event, tapi tidak bersentuhan dengan komunitas. Bikin sendiri. Mana yang mikir sarangan? Disitulah orang awalnya jadi one man show. Ya, pos pro gak kurang. Ya, naengan talent gak kurang. Naengan vendor kurang. Kabeh kurang sampai acara selesai. Semoga semakin rame. Semoga tahun depan masih ada bass-siros rekrutif. Harus men. Drum and bass. Yeah. That's drum and bass. Drum and bass! Kenapa bass-siros rame? Karena orang disitu cross market. Apa tuh? Drum and bass, EDM. Ya kan? Electronic dance music lah. EDM. Gak semua orang dengar. Di Bandung, scene underground-nya kuat. Disitu orang berinisiasi. Bikin proyek. Bahaya inisiatif. Ata inisiasi lah. Bikin proyek. Dulu tuh belum ada namanya bikin proyek. Orang mengajak Dimas, Mr. Dim sebagai produser, DJ. Iwan sebagai DJ Scratch. Ube Ilonete sebagai bass. Ami Ngadis Island sebagai drum. Andre Vincent sebagai gitar. Gania Alianda sebagai vokal. Abo sebagai seksopon. Orang jadi... Gimana aja? Orang produser gak? Marah aneh main. Mau ken lagu iya, 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 iya. Life EA. Itu bukan pertama kali. Life EA mungkin yang sukses disitu. Cross market biar apa? Biar yang nonton run-end. Gak gitu-gitu aja. Biar si edutainment-nya tuh nyampe. Gitu. Itu salah satu hal mau orang lakukan. Karena mungkin gak tau ya, ngerasa ini energinya sama gitu. Energinya sama sama musik yang mewakili how I wear it gitu. Enak fun, enak metal gitu. Yang bikin... Kita waktu itu bikin acara... Semangat bikin acara itu karena kita punya tempat yang support kita gitu. Tapi setelah itu udah mulai sulit tuh. Udah mulai sulit lah. Yaudah tiba-tiba tau ada si... Apa, gue mau bikin acara itu. Yaudah akhirnya... Yang tadinya acara... Per tiga bulan gitu ya. Akhirnya jadi acara tahunan. Cuman menurut gue merupakan juga sih. Karena... Setelah ditunda sekian lama... Akhirnya ketemu itu acaranya tuh jadi seru banget. Dan Jaman Gomon... Itu salah satu platform anak-anak... Angkatan 2 sama yang muda... Merging. Jadi Jaman Gomon itu semacam... Salah satu platform yang... Bisa dibilang cukup sehat dan... Kompeten lah. Gue berpikir kayak... Kayaknya gak bisa semalem... Semua dalam desk ya. Karena yang... Baru-barunya perlu dikenalin juga nih. Kita juga pengen tau yang... Apa... New generationnya... Mereka produce apa. Mereka senang lagu apa. Mereka interest di... Mereka elektronik musik. Nah... Waktu di Golden Monkey menurut gue sih seru-seru. Tapi... Serunya itu tidak seseru waktu jaman dulu sih. Karena mungkin kalau gue liat... Memang banyak orang baru... Yang mungkin belum... Belum... Belum begitu mengenal scene ini. Jadi... Masih banyak yang... Muka-muka bingung tuh. Kita istilahnya... Muka-muka bingung ini mau gimana gitu. Masih terlihat. Karena... Yang anak-anak lamanya juga... Lagipada ngilang gitu kan. Dendy entah udah ngilang ke Pelabuhan Ratu. Udah pada tua-tua. Biasalah di sini kalau udah tua... Udah kawin terus gak mau klubbing. Gue aja doang nih udah kawin klubbing mulu. Tapi sih menurut gue productionnya... Si Lonnie Production tuh keren banget sih. Dia waktu itu sempet bikin backdrop pake... TV-TV analog bekas divisualin. Kayak gitu. Jadi kayak... Balik lagi kayak bikin mini rift sebenernya. Jadi settingannya bukan yang kayak... Clubbing udah jadi. Tapi dia... Dia dekor. Dia bikin backdrop. Apa segala macem. Yang feeling riftnya tuh... Berasa banget gitu. Di Bass Hero 7 crowd mulai... Turun. Di Bass Hero 7 mulai turun. Karena... Era-nya temen-temennya wajib. Saat itu... Udah mulai ada... Pergantian... Gue sekarang udah luntur sih. Udah luntur. Ehm... Jadi mungkin... Ehm... Kata yang bener... Bukan... Apa nih? Bukan akan luntur. Karena sudah luntur. Emang iya? Gitu jarum-gitu juga? Iya. Gitu. Gitu jarum banget. Dulu saya akan curang. Kok ayah mau luangkan? Ini sekarang masih ada gak sih di Bangun? Ada gak sih? Ada. Ada teh. Ada yang suka? Anak-anak muda nih? Ada teh. Banyak banget teh. Tapi... Kalo gak tau ini sih hiatus. Mereka... Mereka lagi pada... Kalo anak mudanya ya. Kalo anak mudanya mereka... Belum ada tempat. Belum ada tempat buat kayak... Wah gitu. Ngerti gak sih? Sekarang kalo menurut wajit ya. Menurut wajit... Yang ada di kota Bandung scene musiknya itu seragam semua. Musiknya? Musiknya. Sewarna semua. Band... Nanti abis band... Musik DJ... Abis musik DJ... Band lagi. Makin scene itu sebenarnya makin manja orang-orang. Ya maksudnya... Klub-klub atau tempat-tempat yang ada di Bandung tuh makin manja gitu. Belum ada nih satu tempat yang kayak... Nih bro nih. Nih gue kasih lahan. Belum ada. Dimana disitu mau band... Mau... genre apapun bisa masuk. Gak... Gak ada. Ada. Tapi bukan klub. Kita buat sendiri. Itu di toko... Di distro... Kayak gitu. Gak ada yang secara si Altar Sanctet itu rutin? Rutin per bulan sekali. Berarti bawain... Musik-musik yang... Yang tadi yang sub-genre. Sub-genre. Udah jalan berapa lama berarti? Udah tiga bulan. Udah tiga bulan. Pertama itu... Awal. Banyak yang dalam? Banyak teh. Banyak, banyak, banyak. Banyak. Anak muda nih? Anak muda. Banyak, banyak, banyak. . Banyak, banyak! Banyak, banyak! Banyak, banyak! Banyak, banyak! Di tahun sepananya, Kang? Kelaya-kelaya disini, kelayan nampak disini 2015. Oh.... Terang. Udah udah. Terang disini, Kang? Dari siapa terang tempat disco? Dulu waktu. Kan orang tua di sini, kerja di sini. Iya, iya. Oh... Ramewan, parkir rantainya, Kang? Resap. Kenil sama orang tua. Karena orang kreatif jaman dulu yang saya nonton, sekarang kerjanya di luar Bandung. Jadi asupan vitamin dari A.A.A senior ke kita yang junior tuh mengurang. Semua anak Bandung ke Jakarta. Kayaknya masalahnya itu deh. Eh anak Bandung, kau pulang kampung lah. Hidupkan kampungmu. Jangan di Jakartanya jari duit bikin macet. Makin ngebroknya lagi adalah ketika Bandung ada masalah jam malam. Gue lupa ya kejadian geng motor kebukin polisi atau sesuatu. Akhirnya polisinya ngamuk terus ambil kebijakan putus terus jam malam. Akhirnya gue rasa mungkin seluruh kegiatan kelabing-kelabing itu jadi berhenti ya. Jadi gak jelas gitu. Tepat jam 12 malam, alarm peringatan dari petugas kepolisian berbunyi. Mengenakan segala aktivitas hiburan malam dihentikan. Tanpa hanya tempat hiburan malam. Tempat berkumpul anak muda di sebuah minimarket pun. Nah orang hanya meminta misalkan venue nih. Ada venue di Bandung ya siapapun lah. Mengikhlaskan mungkin ya. Satu hari operasionalnya untuk komunitas. Yang kita tahu bahwa ketika event komunitas itu revenue gak sebesar reguler gitu. Cuman impactnya itu panjang. Karena itu branding, brand awareness gitu. Karena panjang. Kayaknya tantangan sekali itu sambatan sih. Itu adalah animonya tuh gak pernah sebesar itu gitu. Jadi kalau misalnya mau sebagus apapun gitu ya konsep pacaranya gitu. Tapi kan pasti ya kalau nyari sponsor gitu. Itu kan pasti mereka harus ada acuannya ya. Pasti mereka ngeliat angka gitu. Gitu. Jadi menurut kalian. Jadi mana coba gue liat angkanya dong. Gitu. Bukan. Apa namanya. Persentase orang-orang yang dengan jamin base. Gue gak bisa terlalu bermulur-mulur kayak dulu gitu. Gue pengen. Oh lu harus suka dalam base. Lu harus. Enggak sih kalau sekarang. Lu suka. Syukur gak suka juga. It's okay gitu. Karena gue juga. Kita juga disini. Yang bergulut di Indonesia yang gue tahu gak. Bermarket hanya di Indonesia aja gitu. Maksudnya kita ada dengan adanya internet. Ternyata. Oh di Rusia penjualan gue. Sama pendengar gue lebih banyak ya gitu. Si cultnya ini tuh banyak juga gitu. Jadi. Gak terlalu. Berneko-neko lah. If you like it. It's okay. If you don't like it. It's also enak. It's also okay gitu. Tapi ya tetep. Dari. Dari si gue nya pribadi. Gue pengen tetep. Ada dalam base sampe kawanpun. Yang menurut gue terpenting tuh. Konsisten. Konsisten. Itu gue. Ngeliat itu. Dan gue ngeliat senior gue. Kayak DJ Anton. Konsisten. Jadi balik lagi. Rame gak rame. Happening gak hampir. Lo konsisten. Jadi kalo lo. Sepi. Jangan terus. Gara-gara sepi lo nyerah. Enggak. Lo bikin lagi aja. Minggu depannya. Eh bulan depannya. Ya rame dikit. Ya lo bikin lagi. Toh nanti. Ternyata nya nanti. Nanti jadi. Karena orang akan. Ngumpul ngumpul ngumpul. Dan begitu lo. Parti lo happening. Dia akan bawa berita keluar. Minggu lalu. Tadi malam lo kemana. Oh gue ke java base. Wah seru banget. Itu yang penting sih. Dulu tentang teknis. Itu gue udah pernah ngebahasin. Sebenernya sama. Sama. Dulu ya. Sama dia. Sama dia. Sama dia. Sama jenit. Sama dia. Sama dia. Kayaknya. Bosen gitu. Teknis mulu gitu. Kalau misalnya teknis mulu. Semuanya pelaku. Ya siapa yang mau mikirin promosi. Mau mikirin marketing. Kita harus mulai coba itu. Ya dari dulu juga. Udah. 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 Apa ya. Merangkul. Anak-anak. Gen X dan Z. Udah. 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 Udah merangkul. Kayak wajit contohnya. Dulu tuh dia. Tergabung dalam. Suf kolektif. Namanya. Salah satu kolektif. DJ di Bandung. Yang menurut. Udah. Keren. Anak-anak muda. Kreatif. Wah. KB keren. Itu bikinnya di Golden Monkey. Dan mereka. Awalnya kumpul di Golden Monkey. Tercipta nama. Suf kolektif. Di Golden Monkey. Itu. Itu. Disitu. Udah merangkul. Temen-temen. Buat. Biar. Habitatnya. Terus ada. Itu. Gak. 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 Gak mati. Gitu. Biar terus aja ada. Amat sangat mungkin kok. Banyak kok. Soalnya anak muda yang. Kreatif. Pinter. Alam muda seru sebenernya lebih pintar nih Kadang orang kalau brainstorming sama anak-anak itu Jigidonatnya jig si kepikiran Kena si kepikiran Tapi tetep kalau nggak kita arahin Si senior-seniornya ya Kalau kita nggak kumpulin-kumpulin Nggak kita arahin Kemana-mana Tetep peran milenial tuh harus ada tuh ya itu Apa ya? Ego-nya kuat banget Ego gimana tuh? Mereka pasti Mereka tuh selalu Nggak tau ya ini yang wajib lihat ya Mereka ngebuat satu karya Mereka udah pede banget dengan karya itu Dan mereka ngerasa kayak Wah ini karya gue paling bagus gitu Generasi-generasi wajib tuh kayak gitu Sedih sebenernya Kenapa sih nggak semuanya bareng-bareng aja gitu Sharing kek apa kek Punya jawaban nggak lo kenapa Kira-kira anak muda sekarang kayak gitu Lifestyle sih kayaknya Jadi ke mindset-mindset Anak-anak muda generasi sekarang Mereka ngerasa Kiblat gue bukan Indonesia Atau kiblat gue bukan skena lu gitu Ya itu sih sebenernya Cuman ya Makanya kadang wajib selalu mikir kayak Udah jangan bawa pribadi dulu Bawa Bandung aja Nah wajib selalu kayak gitu kalo mikirnya Karena kalo di Bandung diselamatin Wah Itu yang keluar Gila sih Orang-orang gila Karena Bandung tuh pengamat bukan penikmat Beda sama kota-kota lain Banyak yang bilang Kita payemirnya Yang dulu bikin scene ini pertama Tapi Setelah Kita Keliling Bandung, Jogja Terus Di Bandung ada scene Dari anak-anak lokal Bandung Di Jogja ada anak-anak lokal Bandung Mau-mau bikin lagi Mau Kapan Ditunggu aja Siapa aja yang main Ya ditunggu aja Jadi masih semangat ya Bikini men ya Passion Eh Harapan Wajib sih Buat yang Generasi wajib dan kebawahnya Lebih apa ya Lebih coba untuk Apresiasinya ditambahin lagi deh Karena Dari apresiasi ditambahin juga gak rugi kok Kita malah dapet ilmu justru Jadi Egoisnya ilangin dulu deh Sebenernya gak apa-apa egois Cuman Gak salah lo kalo misalkan Kita Apresiasi ke satu genre Yang kita belum tau gitu Kayak gitu sih Dan kasarnya Jangan dulu money oriented Karena Uang mah ngikutin Gitu Tapi balik lagi ke pribadinya Dia awal Mencoba masuk terjun ke dunia musik Itu buat apa Karena kan ada juga Emang dia suka musik Dia yang masuk musik Emang dia nyari duit Gitu Gak bisa disalahin juga Dan sama generasi atas Elder elder Doain aja Doain aja Udah doain aja Doain aja Semangatin aja Elder elder udah cukup lah Veteran veteran udah istirahat aja Tugasnya pak Tugasnya generasi wajib nih seharusnya Tegelah Tegelah sub indo by broth3rmax